oke dan alhamdulillah nih teman-teman nih saya sudah mendapatkan satu pohon yang ada buahnya nih daunnya seperti ini teman-teman nih seperti ini penasaran buah apa ini ayo 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 kayak anggur kalau mateng warnanya agak kehitaman tapi ada juga yang sudah disilang-silang ya ada yang warna agak keputihan nah seperti ini buahnya apa dari keluarga Sisi Gium Jumini ya Sisi Gium Jumini ya oke yes oke teman-teman mau berbatu walang nih mau mencari buah yang dari surga tuh ya teman-teman ya buahnya kayak anggur nih tapi sekarang udah mulai langkah ya teman-teman Oke seperti apa itu orangnya ikuti terus lanjut ya oke teman-teman kita perjalanan dulu mencari buah seperti anggur ya teman-teman tapi sudah mulai langkah ini buahnya kayak apa ya teman-teman yuk kita saksikan terus lanjut saya sudah menemukan satu pohon nih karena bahwa pohon ini sudah sudah mulai langkah nih tapi eh sepertinya ini baru berbunga nih teman-teman nih soalnya tinggi bisa tinggi ya teman-teman penasaran kayak apa yuk kita cari yang sudah matangnya atau yang sudah berdua karena ini masih eh berbunga ya oke kita cari yang sudah berbunga eh berbuah ya teman-teman oke dan alhamdulillah nih teman-teman nih saya sudah mendapatkan satu pohon yang ada buahnya nih eh daunnya seperti ini teman-teman nih penasaran buah apa ini ayo 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 kayak anggur kalau matang eh warnanya agak kehitaman tapi ada juga yang sudah eh disilang-silang ya ada yang warna agak keputihan nah seperti ini banyak apa dari keluarga sisi kium cum ini ya sisi kium cum ini ya oke hmm nggak sabar nih mau merasakan buah yang sudah tergolong langkah ya teman-teman nih daunnya dan ini alhamdulillah di saya menemukannya malah di pinggiran kota ya teman-teman padahal banyak yang bilang ini buah ini sudah langkah ya dan ternyata saya menemukannya di pinggiran kota dan ini seperti ini eh bunganya nih teman-teman nih nih seperti ini dan ini udah mau jadi buah sekecil-kecil dan yang ini nih teman-teman buahnya nih seperti anggur kan seperti ini nih ya orang-orang teman-teman nih ini belum terlalu matang ya masih sepet dan ini dia pohonnya udah besar besar sekali teman-teman tuh ada kebelantungan Oke kita langsung coba panjat yuk kita lihat eh kita ambil sedikit karena ini eh tumbuhan liar ya sehingga ada yang nanam tadinya saya mau minta izin sih kalau ada yang punya tapi kalau saya lihat-lihat nih banyak yang berjatuhan nih temen-temen nih banyak yang berjatuhan mubadir kalau kita nggak ambil tuh banyak banget nih yang jatuh sampai Hai garing semua nih nggak ada yang ngambilin ya temen-temen Oke langsung saja kita panjat yuk kayak apa nih rasanya nih Oke Oke saya sudah di atas nih dan banyak bahan buahnya nih banyak sekali temen-temen nih itu di daerah sana pada pelantungan nih buah-buahnya nih nih teket saya juga ada nih temen-temen nih Hai gede-gede banget mantep temen-temen poinnya gede banget nah ini ah namanya buah duit ya temen-temen nih buat duit ya buat duit atau juga ada yang menyebutnya buat jambang ya temen-temen ya buah jambang atau jambu keling dari keluarga sisigium Jumi ini ya temen-temen oke kita ngambil sedikit yuk terus kita turun kita cobain rasanya kayak apa nih temen-temen nih mantep jiwa ya teman-teman nih saya udah ambil sedikit nih wuhh besar-besar banget nih saya ambil satu nih temen-temen nih ya ini yang sudah mateng kalau yang merah-merah seperti ini nih temen-temen ini masih muda ya tapi terpaksa saya ambil nanti kita kita bandingin sama uang nih temen-temen poin nih besar buah jambangnya ya buah duit kalau di daerah saya yang disana itu temen-temen lihat kita ada dua pohon juga buah duit juga buah jambang ini temen-temen buah pohon berbuah semua tuh yang ada tangganya itu temen-temen ya oke temen-temen rasanya seperti apa nih temen-temen yuk kita cicipin yuk tuh besar semua belum cicipin bismillah dulu ya bismillahirrahmanirrahim mantap rasanya manis cuman agak sepet ya temen-temen ya bijinya gede banget coba lagi nih satu sepet banget temen-temen nanti saya bawa pulang buat si cantik di rumah biar dikira anggur nih temen-temen nih oke mantap petualang hari ini mencari buah menurut ya kalau pohon buah buah ini ini bisa buat anda musim ya temen-temen katanya sih kalau buah ini sudah mau habis nanti kita mulai memasukin musim penghujan ya temen-temen kalau buah ini sudah mau habis karena ini masih berbuah dan tadi ada yang berbunga jadi masih agak lama sedikit ini musim hujan pergantian musim cuman buat feeling pertanda aja ya temen-temen ya besar sekali nih bandingan sama uang koin mantap katanya juga bisa buat obat ya temen-temen buah ini rasanya mantap oke sekian dari saya kita lanjut petualang petualangan saya lainnya si cumannya mantap salam sukses buat anda semua apa